Duka Keluarga Putu Satria Mahasiswa Stip Jakarta di Klungkung, Bali. Suasana duka terasa saat menyambangi rumah Duka Putu Satria Anantarustika, 19, di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali pada Sabtu-Tanggal 4 Mei tahun 2024. Pemuda yang akrab di Sapa Rio itu meninggal dunia di Kampus Stip Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Jakarta setelah mendapatkan kekerasan dari seniornya, raut kesedihan jelas teraut di wajah ayah dari Putu Satria, Iketut Swastika. Ia berusaha menahan tangis saat mengenang putranya yang sudah tiada. Selama bertahun-tahun membesarkan sang putra, justru ia harus kehilangan putra sulungnya dengan cara yang tragis. Keluarga sangat terpukul dengan kejadian ini. Terlebih kematian anak saya dengan cara seperti ini, ujar Swastika sembari terisak berusaha menahan tangis. Ia pun menuntut agar aparat wewenang bisa membuka kasus ini secara terang-benderang. Serta hukum bisa ditegahkan. Saya harap pelaku mendapat ganjaran setimpal untuk memberi efek jerah dan tidak ada lagi kekerasan di dunia pendidikan, ungkapnya. Pihak keluarga juga menyayangkan ada statement dari pihak STIP yang seakan-akan cuci tangan dengan kekerasan yang ada di lingkungan kampus tersebut. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kedinasan tidak ada lagi korban. Cukup yang terakhir anak saya yang menjadi korban, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Putu Satria Anantarustika, 19, meninggal dunia setelah mendapat kekerasan dari seniornya di STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu terjadi di toilet lantai 2 STIP Jakarta Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ini memang cita-cita beliau sudah sejak kecil atau bagaimana? Sejak dari sekolah SMA. Ini dari sekolah kedinasan. Bagaimana tangapan Bapak setelah kejadian sekarang ini? Saya sangat terpukur keluarga. Apalagi kematian anak saya, kayaknya kurang wajar. Mohonlah Bapak yang di pihak-pihak yang berwenang bisa membantu. Agar Kak Sri ini jelas, terang beneran. Itu aja harapan dari saya. Mungkin punya firasat sebelum kejadian ini? Firasat tidak ada. Tidak ada seperti firasat. Kapan terakhir berkomunikasi dengan? Saya komunikasi tanggal 1 kemarin pas liburan. Sempat bilang? Sempat WA aja. Banyain untuk juru peda motornya biar dipasangin strip motor. Sama ibunya sering dia. Yang terakhir di tahun 1. Masih ada jet. Sempat nggak cerita bahwa kalau di kampusnya itu dia sering dipukul? Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang ini dia tidak tanya impor. Gimana di sana aman Pak? Baik-baik aja gitu. Nah Pak, sebelumnya kan ada ada yang bilang karena sakit jantung. Apakah emang ada riwayat seperti itu? Kalau sakit jantung nggak ada. Tidak ada riwayatnya. Dari masuk itu kan itu sudah ditest. Kesehatan. Lalu masalah PCN saya lah normal lah ya. Anak Pak mereka pasti berapa ya? Betul. Tahun berapa lho? Tahun 2000 berapa deh? 24. Kemarin tamat kemarin tahun 2024 222 lah ya. Sema 2 Lungkung. Pak, rencananya gimana Pak setelahnya pembulangan penasah di kemana? Ya, rencananya sambil menungguin hasil hasil sekarang kita mau di ada toksi ya kan? Saya masih menunggu hasil dari sana. Nanti istri saya sudah di sana sama kakak sama anak saya. Dan di apain Pak? Itu dah masih merebok tuh kabar ya. Ya Pak, oke. Soalnya kalau bisa kejadian. Oh lah Pak, saya nekor-nekor ya. Baik ya. Hormat sama siapa pun. Nyangka Pak ada kejadian sampai kejadian kejadian. Enggak nyangka sih. ibu kembar dapat kabar kemarin siang tuh terkukul berat ya. Sayangka banget ini. Ada keluarga yang kejakap Pak? Kemarin istri saya sama kakak. Juga di sana ada yang masih di rumah sakit lah buat laporan polisian gitu. Apa yang dapat informasinya dari tiap kampus yang menginformasikan? Kemarin yang dapat informasi dari istri saya dapat terima tidak tahu dari mana dia. Kalau ini masih sok kan belum dia bukan dapat kabar di kampus atau dari mana. Kalau dia tiap kampus sampai main teman hubungi Bapak atau apa? Belum. Semua komunikasi sama dari istri sama rapi itu kan. Tapi Bapak ingin kasus ini lanjut terus ya? Ya mudah-mudahan ada diberikan jalan itu. Kalau ada yang berbawa hukum silahkan dikitar yang. Harapannya kepada pelaku itu Pak atau sudah berapa tahun dia baru bulan September masuk baru 8 bulan September kemarin ke Jakarta bulan lima sekarang lima 8 bulan terus beliau sering berkabar ke Bapak sering kalau liburan masih berkabar hari Jumat kemarin biasanya iber ya baru bawa api telepon dikol sama keluarga terus ini memang cita-cita beliau sudah sejak kecil atau bagaimana ya Pak? sejak dari sekolah SMA dari sekolah ke dinasan bagaimana tanggapan Bapak terjadian sekarang ini saya sangat terpukul keluarga apalagi mati anak saya kayaknya kurang wajar yang pihak-pihak yang berwenang bisa membantu agar pas ini jelas perang-penerang cuma itu ada harapan dari mungkin punya firasat sebelum kejadian ini Bapak? firasat tidak ada tidak ada seperti firasat Pak kapan terakhir berkomunikasi dengan saya komunikasi tanggal 1 kemarin pas liburan sempat bilang sempat WA aja WA tanyain juru peda motornya biar dipasangin strip motor sama ibunya sering yang terakhir di tahun 1 masih ada chat sempat gak cerita bahwa kalau di kampusnya dia sering dipukul tidak pernah selama ini dia tidak tanya gimana disana aman baik-baik aja gitu nah Pak sebelumnya kan ada ada yang bilang karena sakit jantung apakah memang ada riwayat sekititu kalau sakit jantung gak dari masyarakatnya dari masyarakatnya kesehatan masalah pisian saya normal anak anak pasti berapa tahun berapa tahun 2004 kemarin tahun 2024 222 222 semuanya semuanya masih menunggu menunggu hasil disana istri saya sudah disana sama kakak sama anak itu masih merembut itu kabar terima kasih Kalau tidak nyangka sih, ke ibu kemarin dapat kabar kemarin siang tuh, kekul berat sih ya. Tidak nyangka banget nih, kayak gini. Ada keluarga yang berjakaat, Pak? Kemarin istri saya sama kakak. Sudah di sana, kalian masih, dia rumah sakit lah, buat laporan polisian gitu. Apa dapet informasinya dari tiap kampus yang menginformasikan? Kemarin yang mendapat informasi dari istri saya dapat terima, dirum. Dari kampus? Tidak tahu dari mana saja, kemarin masih sok kan belum, dia bakalan dapat kabar dari kampus atau dari mana. Kalau dari pihak kampus, sama pemerintah mau hubungi Bapak atau apa? Belum, semua komunikasi sama dari istri, sama rapi gitu. Tapi Bapak ingin kasus ini lanjut terus ya? Ya, mudah-mudahan lah diberikan jalan. Kalau ada ya berbawah hukum, silahkan dipindahkan. Harapannya kepada pelaku ini, Pak, atau... Sudah berapa tahun beliau di sana, Pak? Baru bulan September masuk, sampai ini baru berapa, 8 bulan. Sudah bulan September, kemarin dia ke Jakarta. Ini bulan 5, sekarang 5, 8 bulan. Terus beliau sering berkabar ke Bapak? Sering, kalau liburan masih berkabar. Hari Jumat kemarinnya biasanya iber ya? Baru bapak-bapak, nipon, 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 nipon sama keluarga. Terus, ini memang cita-cita beliau sudah sejak kecil atau bagaimana ya, Pak? Sejak dari sekolah, saya, Pak. Ini dari sekolah kedinasan. Bagaimana tanggapan bapak setelah kejadian seperti sekarang ini, Pak? Saya sangat terpukur keluarga. Apalagi kematian anak saya, kayaknya kurang. Wajar, mohonlah, bagi yang pihak-pihak yang merenang bisa membantu. Ya, kasih ini jelas, terang-beneran. Itu aja harapan dari saya. Pak, mungkin punya firasat sebelum kejadian ini, Pak? Firasat tidak ada. Tidak ada firasat, Pak. Pak, kapan terakhir berkomunikasi dengan? Saya komunikasi tanggal 1 kemarin, pas liburan. Sempat bilang, Pak? Sempat, WA aja, WA. WA, nanyain untuk juru feda motornya biar dipasangin strip motor. Sama ibunya sering dia, yang terakhir di tahun 1. Masih ada chat, ya? Sempat nggak cerita bahwa kalau di kampusnya itu dia sering dipukul? Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang ini dia, tidak tanya impor, gimana di sana aman, Pak? Baik-baik aja, gitu. Nah, Pak, sebelumnya kan ada yang bilang, karena sakit jantung, apakah memang ada riwayat itu, Pak? Kalau sakit jantung nggak ada, Pak? Tidak ada riwayatnya. Dari maksud itu kan, itu dari test, dia kesehatan. Lalu masalah pisian, saya, lah, normal lah, gitu. Anak, Pak, mancan pasti berapa, ya? Betul, betul. Tahun berapa, enggak? Tahun berapa, ya? 24, ya? 2000. Kemarin tamat, kemarin tahun 2024, 232, 22, lah, ya? Sema 2, belum kemarin. Pak, rencananya gimana, Pak? Setelahnya ke pemulangan penasah, gimana? Ya, rencananya sambil menungguin hasil, hasil sekarang, katanya mau di, ada toksi, ya, ya? Toksi, ya, ya. Ya, masih menunggu hasil dari sana, istri saya sudah di sana, sama kakak sama anak. Lalu, karena di Abel, Pak? Kita masih merebok itu, enggak, berkabar, ya? Ya, Pak, oke, seksual. Ya. Haram ini, kalau bisa. Oh, lah, nekor-nekor, ya. Baiklah, hormat sama siapa dulu. Menyangka, Pak, ada kejadian, sampai kejadian? Oh, enggak nyangka, sih. ibu kemarin dapet kabar kemarin siang saya yang gak banget ada keluarga yang ke Jakarta Pak kemarin istri saya sama kakak juga disana kalau yang masih rumah sakit lah buat laporan polisi kemarin yang dapat informasi istri saya dapet tidak tahu dari mana saja dia akan dapat kabar di kampus belum semua komunikasi sama dari istri sama rapi bapak ingin kasus ini lanjut terus ya mudah-mudahan lah diberikan jalan kalau ada ya berbawah hukum silahkan ditindak harapannya kepada kemarin Terima kasih.